Oke selamat datang di RP Podcast Kali ini gue sedang bersama Salatu Raja Content Creator nih di Indonesia nih Bang Ogut Thank you nih bro ya Gue udah datang kesini Kan gue pengen banyak belajar nih Tentang dunia perkontennya nih sama lo nih Cuma yang gue penasaran nih bro Kan lo kan ibaratnya kan kalo gue liat sekarang udah Full time content creator ya Udah dari tahun 2018 ya Kurang lebih udah 6 tahun tuh Nah yang gue penasaran adalah Kenapa lo Bener-bener pengen seriusin nih dunia perkontenan gitu Cuan-nya banyak ya Cuan-nya banyak Iya Itu yang dari awal Iya bener Kenapa lo gak kepikiran buat Misalkan nih lo seorang content creator Mungkin lo Ada kebayangan bangun bisnis Bikin bisnis dan segala macem gitu Atau gak jualan produk gitu Produk fisik ya Produk fisik Kalo produk Gini Kenapa gue pilihnya jadi content creator Gue cerita dulu sejarahnya dulu kali ya Iya boleh banget Gue cerita dulu sejarahnya Jadi Gue itu Kalo lo kan Gue udah belajarin background lo Lo bilang SMP stop Yes Kalo gue gak Gue umur 22 tahun Udah punya 3 gelar akademik Sarjana ekonomi Sarjana hukum Sama master business administration Wow Berarti lo orang minter lah ya Amin Dukun dong kalo orang minter Berarti kalo di kelas Lo salah tuh yang ini nih Gak ranking Gak Kebetulan gini Oke Gue gampang mencerna ilmu Dan gue tau dosen maunya apa Oh dosen maunya apa Jadi gue kayak Kalo kuliah tuh cuman bawa tas Isinya kertas Kan gue gondrong kan dulu kan Oh iya Dulu gue liat foto lo gondrong Sama rokok doang udah Jadi Berarti lo dulu ini dong Di sekolah termasuk Bandel 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 Banget 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 Sekarang kayak Gue Deo Halus bro SMP Apa? Lo SMP kelas 3 stop Iya Mas-mas-mas stop kan Oke Gue SMP kelas 2 itu Deo Halus Jadi naik bersyarat Naik Tapi harus Pindah sekolah Saking bandelnya Iya banyak banget bandelnya Itu lu dulu selalu ngebully orang tau Gue ngebullynya tuh gak parah Oke Gue ngebully Jadi Gue ngebully paling ngebully-bully yang Lu tau gak sih Kalo yang anak cowok gitu Yang di gejrot namanya tuh Yang kakinya ditarik Iya Ngatain nyokap Ngatain bokap Standar lah Manggil nama temen Pake nama bokap Oh iya Bener-bener Ceng-cengin kayak gitu doang Tapi kalo sampe fisik Dan sampe ke mental sih gak Gak Temen-temen gue ngelakuin itu Nah biasanya Kalo orang-orang yang dibullynya Sampai ke mental Sama fisik yang Sampai parah banget Gue yang deketin Udah gak usah kayak gitu Udah santai Gue yang kayak gitu Berarti lu gak main fisik lah ya Gak Jadi gue gak pernah dibully Gue yang ngebully Lu yang bully Iya Bullinya bully-bully Halus lah ya Dan dianya tuh masih kayak Ketawa-ketawa Kayak Atai lu gitu Gitu doang Gitu doang Iya Cuma kenapa Mabedio bersyarat? Banyak banget ya Cabut sekolah Ketauan ngerokok Ketauan ngerokok Oh gara-gara itu Ketauan nyebarin bokep Dunia-dunia masa lalu lah ya Masa lalu Kecil lah ya Terus Lempar-lemparan sendal Main smackdown Ya kan Terus Main kartu di masjid Dulu Oke Itu jaman dulu banget deh Tapi kenapa Kalo gue liat Lu umur 23 tahun Bisa dapet 3 kelar bro? Jadi Waktu gue cabut Gue pindah ke sekolah alam Oke Nah SMA nya itu 2 tahun SMA cuma 2 tahun? Iya Apa itu? Internasional atau apa? Sekolah alam Namanya School of Universe Itu ada di Parung Oke Nah di School of Universe itu Boleh gondrong Boleh gondrong Boleh gondrong Bebas Enak banget Dan memang itu sekolahnya Khusus untuk Didukung untuk jadi pebisnis Oh Kayak gitu Dan SMA 2 tahun Ijazah gue pake C Ijazah lu pake C? SMA gue pake C Oh karena Di SMA itu Adanya pake C? Iya Jadi Gue umur 16 tahun itu Udah kuliah Enak banget loh Iya 16 tahun udah kuliah Yang lain pada udah punya KTP gitu Gue kayak Saya belum punya KTP gitu kan Emang di sekolah itu Rata-rata umur segitu juga? Yang lulus? Iya Oh baru tau gue Masih ada gak sekolah kayak gitu? Masih ada Boleh tuh Masih ada School of Universe Nah Abis itu gue masuk Masuk kuliah kan S1 kan Nah S1 itu Kebetulan Kan paling cepet 3,5 tahun ya 3,5 tahun Waktu itu ada kesalahan sistem Jadi kalo semester pendek Kan harusnya buat ngulang Gue bisa ambil Mata kuliah yang belum gue ambil Oke Dan pinternya Nyokap gue Sama bokap gue bilang Jajan kamu tergantung SKS yang kamu ambil Jadi kan Gue mikir Ah anjing ya Kalo misalnya gue Males-malesan Gue gak dapet dia ajan Gak bisa Gak bisa Beli-beli Rokok Dan lain-lain Nongkrong-nongkrong Gak bisa kan Akhirnya Akhirnya gue Ngambil SP Terus-terusan Berarti ini PK-nya harus bagus tuh Biar dapet SKS bagus Dan gue pelajarin Psikologi dosen tuh kayak gimana Dia tuh maunya Maunya seperti apa Lo mau ceritanya gimana Yes Seperti itu caranya Nah Habis itu 16, 17, 18 Di semester kedua Gue ditawarin sama nyokap gue Nyokap gue itu kan Lagi otw Profesor hukum ya Dia Nawarin mau gak Ngambil kelas karyawan Di sekolah Tinggi Ilmu Hukum Oke Kelas karyawan di hari Sabtu Gue tanya sama nyokap gue Jajan tambahin gak? Yaudah ditambahin deh Yaudah gue minggir lumayan kan Iya Mereka ini buat ke Camden Kalo jaman dulu tuh ada tuh Di kebayoran lama tuh Camden Apa itu? Tempat mabok bar Jaman dulu Jaman dulu ya guys Jaman dulu Udah tomat nih sekarang kayaknya Dan ke Camden Abis itu yaudah gue Kuliah hukum S1 gue lulus nih Hukum masih jalan hari Sabtu S1 gue lulus Itu gue umur 19 ya Terus gue bingung mau ngapain coy Kayak gue mau kerja Takutnya dibully Kayak masih Umur 19 tahun bisa apa sih? 19 tahun S1 lagi? Iya Kecuali Timothee ya Timothee 19 tahun udah banyak duitnya Kalo gue belum kan Nah Akhirnya gue langsung masuk S2 Ngambilnya di SBM ITB Master Business Administration Nah disitu pun gue kuliahnya cepet Cuman 1 tahun 9 bulan Kok bisa? Gak tau cepet aja karena Karena gue ngambil tesis yang Di semesternya harusnya semester depan Tapi gue kerjain di semester itu Akhirnya di umur 21 Kan 19, 20, 21 ya Hampir 2 tahun 20 ke 21 gue udah lulus S2 Umur dua-duanya baru gue lulus Yang hukum Gitu Karena gue tunda dulu skripsi hukumnya Berarti lu dari Ibarat Durusan hukum dulu ya? Ekonomi dan hukum Ekonomi dan hukum Ekonomi dan hukum Nah Barulah abis itu Gue kerja Dari kerja Kerjanya di bidang? Consulting Strategy consulting Lu pegang bagian apa tuh? Gue bagian Gue sama kacung waktu itu Kacung waktu itu? Associate satu Tapi emang berhubungan sama kuliah lu? Berhubungan sama kuliah gue Karena kan MBA kan Oke Nah Di consulting itu Gue kuliah Gue ngerasain 9 to 5 job Naik KRL Terus harus ngejar-ngejar Kok pajak Dan lain-lain Kenapa? Walaupun gaji gue waktu itu cukup gede Itu langsung? Gue saving Langsung gede Langsung dapet belasan? Yes Dua digit ya gue denger ya Dua digit Itu sama lemburan ya Gila-gilaan lemburannya Oh lemburan yang gila Nah Tapi gue cuman bertahan 11 bulan Kenapa? Karena sebelum gue kerja kantoran Gue udah pernah ngerasain Dapetin uang Dua digit sebulan Dengan jualan Jualan apa tuh? Dari SMP sama SMA Oh Berarti itu lu dari SMP udah jualan nih? Udah bro Lu Lu tau kolata gak sih? Coklat batangan Yang Bisa dilebur Terus abis itu dikasihin stick-stick Ada gambar Spongebob Patrick dan lain-lain Itu tuh gue jualan di sekolah gue Itu satu minggu Gue dapet 2 juta setengah Satu minggu Wah berarti lu SMP berasa tajir dong? SMP gue Beli baju distro terus Nah bedanya kan Tadi kita ngobrol Kalau lu kan langsung full ke bisnis Kalau gue gue buat foya-foya Oh Salahnya begitu Gak apa-apa lah Gak apa-apa Gak salah lo Jadi gue udah ngerasain kayak gitu Terus gue juga jualan kurban Jadi pas kurban Waktu itu jaman BBM Gue gak ada modal apa-apa Gak ada kandeng atau apa-apa Gue jadi calok kurban Itu gue bisa Omset hit gue ya Pas kuliah Kurban itu setengah miliar Itu umur 19 tahun Omset hit ya Tapi trading Tapi trading Paling kan cuannya 12% 13% ya Kan bukan barang gue juga Gue cuman menghubungkan Antara konsumen dan Produsen kan Ya jadi gue mikir kayak Ngapain gue kerja kantoran nih Kalau misalnya gue Naik lagi Satu step di atas gue Nambahnya cuma berapa persen gitu loh Mendingan gue dagang Tapi yang gue penasaran nih Lu kan dari SMP udah jualan Emang orang tua lo Pengusaha tuh gimana nih? Orang Ini ngomongin privilege kan Lu banyak nanya privilege Kemarin yang siap-siap Lu tanya privilege juga kan? Gitu Gue punya privilege Gue gak pernah ngerasain miskin Lu gak pernah ngerasain miskin? Gue gak pernah ngerasain Yang dirasain sama beberapa temen gue Kayak Katanya Kata Kata beberapa temen gue tuh Miskin Jadi orang miskin itu Yang gak enaknya itu Bukan gak bisa makannya katanya Tapi hinaan dari keluarga besar katanya Bener banget Makan mah bisa aja Lu kayak makan telur Pake kecap Pake nasi Masih bisa gitu loh Tapi hinaan dari keluarga besar Itu yang katanya Gak Gak enaknya kan? Katanya Gue gak pernah ngerasain itu Lu gak pernah ngerasain itu? Gak pernah ngerasain itu Tapi gue bukan dari keluarga pengusaha chat Oke Gue keluarga dari karyawan dan dosen Karyawan dan dosen? Terus kenapa lu bisa kepikiran dari SMP lu jualan gitu? Biasa kan gini ya Maksud orang tua itu Awal-awal Bakal ngaruh ke anak gitu Ya Kalau orang tuanya biasanya profesional Anaknya bakal mengikuti gitu Oke Biasanya Soalnya kan ini ceritanya lu dari SMP lu jualan Oke Gue mau tanya dulu sama lu chat Lu kan punya platform yang dimana banyak orang akhirnya jadi pengusaha karena jualan produk-produk Yes Pertanyaan gue buat lu Jawab jujur ya Oke Apakah pengusaha itu dilahirkan atau diciptakan? Pengusaha itu diciptakan? Gue dilahirkan Menurut gue dilahirkan Oke Kalau menurut gue pribadi ya If you don't have the blood Dari ancestor lu dulu usaha Iya bener sih Itu ada benernya juga Lu mau gimana pun susah Bener-bener Nah bokap gue kan Chinese Oke Bokap gue tuh ketiban sial Yang hartanya udah abis Ah Generasi ketiga nih Ketiga Generasi ketiga kita bicara Chinese ya Iya ketiga Gue tuh Chinese Gue kan campur ya Chinese pribumi kan ya Jadi Gue tuh Chinese Hokkien Tapi bukan Hokkien Medan Gue aja menurut tau loh Chinese Iya makanya Fukien ya kan Kita ngomongnya Fuchien Atau Fukien gue lupa lah Oke Bokap gue aja masih ada nama Chinese nya Gue gak ada Oke Nah Jadi waktu itu Si kakeknya bokap gue Atau Kakeknya Dari kakek bokap gue Buyut gitu Dia tuh punya perkebunan kelapa Perkebunan kelapa Di Anyar Oke Sampai penitinya zaman dulu Itu ada berliannya katanya Hmm Nah cuman Yang jago bisnis itu tuh dulu yang ceweknya 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 meninggal Oke Cowoknya Yang cowoknya ini gak bisa ngatur hartanya Akhirnya diutangin Diutangin ya Cerita standar lah ya Betul Cerita standar Tiba-tiba jeder bokap gue ke bagian miskinnya Oh oke Nah miskinnya itu dari mana Taunya standar miskin Jadi bokap gue itu dulu Ini cerita bokap gue ya Rumahnya itu tembok setengah Sisanya bilik bambu Oh Berarti itu miskin lah ya Iya Gak ada keramik Gak ada keramik lagi Tanah Bawahnya tanah Itu miskin lah jatuhnya ya Jadi bokap gue ini yang ibarat berjuang lah ya Bokap gue berjuang Tapi dia gak jadi pengusaha Oke Dia jadinya tetap karyawan Tetap karyawan Tetap karyawan Mulanya dari bawah juga Dan bokap gue juga ketibaan sial waktu itu kan Waktu zaman itu Bokap gue kan lahir tahun 64 64 Bokap gue boomers kan Oke Waktu itu lagi zaman pembangunan Indonesia pembangunan Oh Zaman Pak Harto kan Oke Pembangunan kan berarti sipil naik banget Bokap gue kuliah sipil Pas dia lulus Pembangunannya udah habis Sisanya teknik elektro Wah Gak dapet dong Sama kayak lu Lu ke oil and gas Oil and gas nya sekarang udah mulai turun Oke Udah gak seseksi dulu lagi kan Betul Kayak gitu Nah Jadi Gue Berangkat dari middle class Middle class Yes Dan sekolah gue pun Rata-rata anak-anak middle class Oke Yang middle class punya mobil kayak Dulu katana Jazz Gitu-gitu ya Tapi ya gue gak boleh pake gitu loh Oh lu gak boleh pake Gue tetep disuruhnya naik angkot Dan lain-lain Nah jadi I think Darah bisnisnya itu keturunannya Dari yang ancesternya itu ke bawah gitu Oh Dan Satu lagi gue ngeliat kayak Bokap gue Kerja Berangkat subuh Pulang malem Kok hidup gue gak kaya-kaya ya Padahal kerjanya keras banget ya Ada gak ya Cara kerja gak terlalu keras Tapi kaya bisa kaya gitu loh Makanya gue cari terus Oh ternyata ada dagang Ada dagang Iya Iya bener Dan method Chinese Mungkin gitu ya Lu capeknya gak capek badan Lu capek mikir aja Iya bener-bener Kayak gitu sih Karena Ya setelah gue pelajarin sekarang Apa yang gue Gue pelajarin waktu itu Gue tanya Gimana caranya kita Kerjanya gak terlalu susah Tapi uangnya lebih banyak Ya Kan Ada hierarchy of value nih Dari Naval Rafikan Boleh gue jelasin nih Boleh banget Boleh banget nih Buat hook lah ya Boleh dong Jadi Kan kita make money ya Kita make RP kan RP Rupiah Rupiah Untuk kita mendapatkan rupiah Ya kan Itu kan kita gak bisa Make money Gak bisa buat duit Iya betul Tapi kita Bisanya take money From somebody Iya Right Ini kata-katanya Endotet juga Ini kata-katanya Timothy juga Oke Gue cuman bisa ambil Uang lo ke gue Tapi kalo gue ambil uang lo Tanpa ada sesuatu yang ditransaksikan Artinya pencurian Pencurian Iya Berarti harus membuat sebuah Something Yang bisa ditransaksikan Agar lo Mau Ngasih duit ke gue Iya bener Nah gimana caranya bikin Orang mau ngasih duit Ke gue Caranya adalah Membuat sesuatu yang Menurut orang Target customer kita Uang rupiah gue ini Lebih baik ditukarkan Kepada sesuatu tersebut Dibandingin gue pegang rupiah Betul gak? Betul banget Itu kan dasar transaksi kan Iya Ya kan My fiat Is worthless Compare To that Product Artinya Uang fiat gue nih Uang kertas gue ini Nilainya tuh Lebih rendah daripada Ini Contoh lu punya uang Tiba-tiba di padang pasir Kehausan Ada air Ada berlian Oh iya Ada air Oke Lu lebih pilih mana? Air dong Air dong Itu kan transaksinya kan Betul Berarti kita harus menciptakan hal tersebut Oke Nah dari nafal Rafikan Gue ambil Itu ada tingkatannya nih Yang pertama adalah Time dan energi Time dan energi Gue percaya banget sih itu Time dan energi itu artinya Lu menukarkan Waktu dan uang lu Untuk Waktu dan tenaga lu untuk uang Simpelnya lu kerja Dan lain-lain Selanjutnya adalah Service Service itu sama kayak Menjual waktu lu Tapi lu dibayar lebih mahal Lebih mahal Kenapa? Karena gak ada calonnya Iya betul Kalau misalnya lu Yang time and energy Calonnya itu kan si perusahaan Yang mempekerja kan lu Iya betul Iya kan Contohnya lu Tukang pijat refleksi Oke Abis itu lu Minjet satu orang Lu dapetin gaji bulanan Plus komisi per orang Iya betul Yang paling gede dapetnya siapa? Yang tukang Yang punya owner ya Betul Tapi kalau service lu freelance Semuanya Itu service Oke Makin ke atas makin gede uangnya Selanjutnya produk Nah produk itu Seperti yang lu lakukan Lu kan Gak tergantung sama waktu Kalau lu punya tiba-tiba Misalnya lu jualan Ini lah ya Vape lah ya Atau buku ini Oke Lu punya keajaiban Lu cuman Buku ini jadi Seribu piece Cuman Ini HPp lu cuman Jentikan jari Oke Lu jual 2000 rupiah Satu bukunya Itu cuan lu 100% Walaupun sebenernya 2000 kali lipat kan Cuman jentikan Jari gitu Tanpa kos production Yoi produk Disitu gue ngemiat Gue jualan produk Lebih untung dibandingin Gue kerja di kantor Oke Zaman dulu gitu loh Nah Terakhir Terus abis itu Naik lagi information Information kayak apa Buku lu bikin buku Ngetiknya berapa kali Sekali seumur hidup kan Iya betul Tapi ini di copy 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 Walaupun ujungnya fisik Cuman terus kan Cuman terus Kelas online gue Iya Shootingnya berapa kali Sekali Member dateng Cuman terus Cuman terus Cuman terus Cuman terus Betul Modalnya apa server CDN Dan lain-lain Oke Jadi Informasi Yang bikin lu memutuskan Gue Jadi content creator Jadi content creator Ada satu lagi yang paling tinggi Apa tuh Jualan Uang Dan informasi Jualan uang dan informasi Iya Jualan uang apa Ya banking Iya Betul Gadai Yes Ya Kripto sih Kripto Betul Semua ya Nah semakin ke atas Oke Itu semakin gak capek fisik Tapi capeknya Capek pikiran aja Capek pikiran Tapi uangnya juga makin banyak Semakin ke bawah Itu semakin capek fisik Uangnya makin dikit Sekarang Gue gini deh Yang paling atas Uang Lu main kripto Gue main kripto Iya Iya kan Kripto itu Cuan kita tuh Cuman tergantung dari Teken tombol Bener gak Betul Cuman Proses di belakang mikirnya Kan panjang Iya Kita pelajarin dulu Cyclenya Moserok di 18 ribu Apa 20 ribu Elliot Wave nya Anjai Support resistance Dan lain-lain Nah semenjak gue tau Itu di yang zaman dulu Gue memutuskan Fuck man Gue gak mau kerja lagi Ngapain Gue punya skill Untuk menciptakan Sesuatu hal Yang bisa ditransaksikan Lebih besar Dibandingin gue harus Jual waktu gue Kalau gue bisa santai-santai Di rumah Ngasilin duit terus-terusan Ngapain gue harus kerja Oke Sekarang gue ada pertanyaan nih Ini pertanyaan jebakan Buat lo sebenernya Menurut lo sekolah penting gak? Gak Enggak Kenapa? Kuliah gak penting Kuliah gak penting? Kecuali Lo mau ngambil Profesi yang mengharuskan kuliah Oke Kalau profesi ya Lo mau kaya gak perlu kuliah? Kalau mau kaya gak kuliah SMA juga gak sih Iya Bener Kecuali Orang kan lain-lain ya Oke Kecuali Orang kan lain-lain Diciptakannya Ada yang mau jadi profesional Memang dia Passionnya pengen jadi lawyer Gak mungkin gak kuliah bro Iya betul Harus Iya Lo mau jadi dokter Panggilan jiwa lo dokter Iya lo harus kuliah Betul Cuma kalau lo cuma Just mau kaya Mau jadi pebisnis kuliah Master Business Administration Kayak Andi ya Amin amin Didoain gue Gue kuliah tiga kali Kayaan lo Amin amin Tau gitu Kayaan Timoti Iya bener-bener Tanpa ini ya Harus kuliah Tanpa kuliah? Gak main Kalau cuma mau kaya Mau bisnis Tergantung tujuannya ya Kalau kuliah tujuannya ya Lebih ke profesional Bukan untuk usaha gitu Betul Mau bicara gelar bisnis pun Ya gelar bisnis Ujung-ujungnya Kalau kita jadi pengusaha Ujung-ujungnya praktek lapangan ya bro ya Pengalaman nyata di lapangan itu Jauh lebih penting daripada sebuah gelar Betul Ini gue kasih tau ya Karena gue kuliah Master Business Administration Di SBMITB Itu Ilmu bakal kepake saat nanti Lo udah punya karyawan banyak Sistem lo udah jalan Itu baru kepake Itu baru kepake Tapi kalau uang lo udah kebanyakan Bayar aja konsultan Ngapain? Iya bener Gak perlu Setuju Gak penting Jadi kalau lo mau jadi pebisnis kaya Gak ngapain kuliah Oke Makanya dari situ Ibarat lo udah kuliah Lo DS2 Terus lo udah Sebelas bulan ya Sempat kerja ya Lo ngalamin Oh capek banget nih Gue penghasilan segini-gini aja Akhirnya lo mutusin Untuk jadi content creator Nah pas lo jadi content creator Kan kita bicara kuadran ya bro Itu masih masuk kuadran Self-employee nih Lo kerja untuk diri sendiri Lo masih dilihan untuk diri sendiri gitu Nah Apa yang bikin lo tuh Kebayang untuk bikin akademi gitu Kan kalau kita bicara nih Lo kan Menurut gue ya Content creator tuh Lebih profesional juga ya Untuk profesi ya Betul Self-employee lah ya Apa yang bikin lo itu Dari content creator Kan gue liat Banyak nih content creator Di Indonesia Apa yang memutusan lo bikin akademi Because actually I'm not an artist Atau actor Oke Gue Business man Business man I like to create business Jadi content creator itu Hanyalah jembatan gue Untuk dapetin traffic Setuju banget sih Dan pertanyaannya Emang selama ini kalian Gue bikin ilmu Content Sharing tentang content Emang gue suka Apa Ngajarin orang bertahun-tahun Cuma tentang gimana Cara nulis bio Hook gimana Hatline gimana Tai man Iya Setuju But That's make me traffic And makes me leads Makes me conversion So I do it Nah karena I love the game Betul Game of business gitu loh Oke Nah kayak endorsement Dan lain-lain Dengan adanya gue ada business Kan gue ada kelas Ada yang lainnya juga Beberapa business Gue beli IP orang Dan lain-lain gitu kan Endorsement yang gue gak suka Gue tau-tau lakin Ngapain Iya bener sih Endorsement gue mahalin Judul ada yang ngomong endorse lo Apa Ada judul money game Ada men Ada Oke dulu jam-jam binomo nih Lo di endorse deh Binomo 2019 2019 email gue Email lo Lo di email nawarin 70% komision 70% komision Terus dapet bayaran juga Dapet bayaran juga Dapet bayaran juga Yang gue lakukan Fuck you Gue gak bales Gue gak bales loh Karena kan gue islam Gue tanya juga sama ustadz gue kan Ini bener apa enggak Belang jangan ini bukan Ini gak boleh ini haram gitu Ini haram Gue boleh tau gak Kegodaan terbesar Jadi konting kreator itu apa Ketika lo jadi konting kreator Kreator kan otomatis lo famous nih Kan banyak orang kadang Jadi pengen jadi konting kreator ya Gak bicara soal uang aja Tapi bicara soal namanya famous Mereka ngerasa Mereka butuh terkenal gitu Oke Apa godaan terbesar lo Ketika jadi konting kreator Kalau terkenal Buat gue gak ada masalah ya Karena dari dulu gue gaul Banyak temen gitu loh Oke Jadi gue gak pernah ngerasa Famous my My main goals Untuk jadi konting kreator ya Tapi lebih ke Godaan terbesarnya adalah Pada saat lo udah ada di titik Di atas nyaman Di atas nyaman Kayak lo makan udah gak mikirin harga Oke lo liat menu Lo gak pernah liat harga Langsung bayar aja gitu Iya kayak terus Bayar listrik yang harga Satu bulan dua juta tiga juta Tuh udah kayak Oh ya yaudah Beli TV empat puluh juta Gitu gitu kayak udah Oh yaudah beli-beli aja Beli Rolex pun biasa gitu Beli Rolex ini Gue gak pernah mikirin Di tangan gue ada Harga mobil gitu kan Iya Di tangan lo juga ada harga mobil gitu loh Oke Disitu udah di titik nyaman kan Betul Akhirnya The fire in In our heart itu Udah mulai Redup Gitu Udah mulai redup Apalagi waktu itu gue tinggalnya di Balikpapan Wah itu lebih terjangkau lagi ya Enggak sama kayak Jakarta Cuman sangat damai di Balikpapan itu Oh sangat damai Sangat damai Kecamatan gue aja Kecamatan damai baru Ini gak bawa Kecamatan damai baru Ketika lo pindah dari Balik Oh iya gue inget lo dari Balikpapan bro Iya bro Nah Wah Gue pindah ke Jakarta lagi kenapa Gue ngerasa ini gue masih baru 30 Oke Orang ngira Umur 30 tuh udah stop Fuck man Kagak Iya itu masih muda banget Gila ini gue 30 Badan masih sehat Gue masih kuat kerja sampe jam 2 malem Iya bener sih Orang 30 Waduh 30 gue udah mulai capek nih Segala macem Fisik segala macem Padahal itu cuma mindset ya bro Iya bro Nah Gue pindah ke Jakarta lagi Kenapa Biar gue ngeliat orang-orang yang lebih kaya dari gue Biar gue ada lagi firingnya Oke Dan Yang gue sadarin Setelah gue Ya simpelnya Bermuasabah Gue tuh mau nambahin duit lebih banyak lagi itu Tujuannya itu bukan Bukan untuk gue Ya Menguasai power dan lain-lain Enggak Oke Tapi gue pengen punya certain amount of money Yang dimana gue bisa kayak Jadi batu Maksudnya jadi batu tuh apa Oke Gue punya cukup uang Untuk gue ngelakuin Whatever the fuck I want Hmm Selama gak ngelanggar legal ya Yes Jadi kayak lo mau pergi kemana Pergi Oke Gak ada yang ganggu lo Bener Gak ada yang ganggu keluarga lo Sampai titik itu aja Gue gak perlu jadi elite global Gak usah gak apa-apa Oke Karena gue sadar sendiri Capacity gue yang dikasihkan sama Tuhan Atau kalau kalian yang Gak percaya agama Atau Tuhan itu Ya kosmik Apapun itu Capacity gue sampe situ Oke Yang gue penasaran satu bro Ya Lo kan bikin komunitas nih Gue tau Namanya handle komunitas tuh gak mudah Ya Pasti butuh banyak lika-liku Dan mungkin ya Kalau kita bicara content creator ya bro ya Ketika dia bikin komunitas Dia bakal berpikir Kalau suatu saat Nih Content creator Apa Tim gue Member gue Lebih sukses dari gue gimana Oh that's good bro Kan kita bicara content creator Atau kan mungkin dunianya kan Gitu-gitu aja gitu Menurut lu gimana Berarti ada dulu pertanyaan ya Handle komunitas susah apa gak Oke Yang kedua Kalau ada yang lebih Sukses dari gue Gimana Gimana ya Handle komunitas susah apa gak Susah Susah Tapi belajarnya dari cerita Nabi Oke Lu Nasrani Nasrani Ada cerita Jesus kan Ada 12 rasul kan Ada Bikin aja 12 rasul Oke Gue Nabi Muhammad Punya Hulaf Rosidin namanya Ada sahabat-sahabat nabi Bikin aja sahabat-sahabat nabinya Oke Jadi Bikin community tuh Sebenernya sama kayak Blueprintnya bikin Ya cerita-cerita agama Dulu terbentuk bro Sesimpel itu bro Sesimpel itu ya Dan lu gak punya mindset Kalau gue liat kan Banyak orang punya mindset yang kayak gitu ya Ketika gue bikin komunitas Ngapain gue bagi ilmu yang daging gitu Kalau gue sih kasih aja sih Kasih-kasih aja Kalau kasih yang paling daging Karena kan dia udah bayar Bener-bener Kalau yang gak bayar ya kasih kulit Lu ketika lu bikin komunitas Iya bener sih Ketika lu bikin komunitas bro Apa hal-hal yang lu liat ini Kok jadi Bikin lu happy ya Karena gue rasa ya Kalau kayak gue bikin komunitas sekarang Banyak tim-tim gue berhasilnya Gue happy banget Dan gue ngerasa Happinya gue itu Ketika denger kisahnya mereka gitu Oke Gue yakin Mungkin dari komunitas lu tuh Udah ada banyak cerita-cerita gitu Banyak Sampe bikin rumah dan lain-lain Beli mobil Beli iPhone gitu Itu gue ngerasa ada kebahagiaan yang menurut gue Gak bisa digambarin sih Dibanding kita dapetin uang aja ya Tapi dengan member kita Komitas kita dapetin sesuatu Kita juga happy gitu Oke Itu kalau gue bisa jawab dari dua Sisi agama sama sisi pribadi ya Kalau misalnya agama Di agama gue Islam Itu ada namanya Amal jariah Amal jariah Jadi kalau kita kasih ilmu ke dia Ilmunya dia ngasih makan Ampe anak istrinya Itu amalnya terus-terusan ngalir ke gue Oh Karena gue percaya afterlife Kayak gue ngejar sekaya-kayanya Tiba-tiba mati Kayak gue juga gak Gak nikmatin gitu Yang pertama Sama yang kedua akhirnya Gue ngerasanya Pada saat ada yang berhasil itu Gue semacam kayak Seseorang yang akhirnya Membuka tirai dunia kepada dia Bahwa ada loh cara Untuk ngasilin uang Yang gak usah secapek Hidup lu Oke Yang sebelum itu gitu Gak perlu 9 to 5 Lu cuma cukup di rumah aja Mungkin Iya Atau 9 to 5 boleh lah Oke Tapi seberapa banyak orang yang 9 to 5 Kerja di Indonesia Tetap masih kelilit tutang Kekurangan uang Gak bisa manage uang At least lu punya something Yang lebih lagi Dari content creator ini Gaji lu tuh gak keganggu Tapi buat lu healing-healing Buat lu happy-happy Ada disini Intinya bisa kerja Sambilan jadi content creator Yes Yang Gue Seneng Kalau gue bisa bikin Orang hidupnya cukup dan nyaman Cukup dan nyaman Bedanya apa cukup dan nyaman Cukup itu artinya Semua kecukupannya Terpenuhi Ya kan Gak pas-pasan Kalau pas-pasan tuh BP lah Oke Ya kan Lu penghasilan 4 juta Lu dapet Lu keluarinnya 4 juta Itu pas-pasan Pas-pasan Kalau cukup itu Lu pengeluaran 4 juta sebulan Dapetnya 7 juta Berarti kan ada lebih 3 juta tuh Itu bisa enak-enak Oke Gue pengen sampe situ Sama kenyaman Nyaman itu Udah disaat Lu 4 juta Kebutuhannya sebulan Lu dapetnya 10 juta Itu kan udah nyaman tuh Udah nyaman Udah bisa invest Udah bisa Jalan-jalan ke Bali Dan lain-lain Itu gue Disitulah Gue jadi ngerasa kayak Gue bisa memberikan Ke orang lain kayak Ini lo Ada jalannya bro Oke Itu yang bikin gue puas Itu yang bikin lo puas Tapi kalau gue liat Lu termasuk tipe yang Menurut gue Pengen naik level gila-gilaan Lo tertantang Kenapa? Lu pindah dari Balikpapan ke Jakarta Gue ngerasa tuh ada budaya yang berbeda Setuju Yang kata lo bilang Balikpapan tuh Sangat damai Damai Dan mungkin Di penghasilan lo saat itu Ya lo udah ngerasa sangat cukup gitu Untuk hidup disana Cukup banget Apa yang lo liat Mohon maaf ya Ini bukan Gue mendiskriminasi siapapun Tapi pertanyaan gue Apa yang lo liat Balikpapan dengan Jakarta tuh berbeda? Balikpapan itu Kalau lo mau grow Lo harus mainnya Industrinya mining Oil and gas Oke Gak ada di digital Bisnis disitu Gak ada ya? Tapi gue invest di Perusahaan Ada ya? Ada duit dari content creator Gue kayak ada orang project apa Gue danain Oh lu danain Ada gitu Ada lah Kesitu gitu kan Nah Tapi main Kan lo bisnis Lo pasti punya Cash cow-nya yang dimana kan? Ya Cash cow-nya gue kan di digital Ya digital di Jakarta lah Atau enggak di Surabaya Cuman dua kan Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya Even Jakarta masih lebih hot banget nih Dibandingin Surabaya Untuk digitalnya kan? Jadi ya Gue pindah ke Jakarta Tujuannya Sebenernya nyari adrenalin aja sih Adrenalin Iya sih Dan ketika lo Jakarta Lo ngerasa ini timing yang tepat Waktu yang tepat Ketika lo nyampe Jakarta Wah gila Ternyata Disini Tempat gue Memacu adrenalin gitu Betul Karena Ya kan gue lahirnya di Jakarta Gue Jakarta dulu-lu Udah nikah Empat tahun di Balikpapan Ngerasa nyaman Enjoy Dan lain Dan karakter gue menolak ya Gue butuh something yang harus Gue butuh problem untuk gue solve sih Gue selalu butuh problem untuk gue solve Jadi kayak Kalau gak ada problem tuh Aduh Kayak hidup gue Kayak gini-gini amat gitu ya Gak berasa hidup gitu ya Kalau bahasa Jakarta Selatan tuh Kureng gitu loh Kureng Gengen Kureng Oke Gue jadi ada pertanyaan nih bro Ini asumsi ya Ini misalnya Lu sekarang nih Lu posisinya Lu baru mulai lagi Tapi lu udah ngeliat Segala macam informasi Dan saat ini Ibarat ini Gue suka bicara tentang ide bisnis ya bro ya Misalnya gue ada 1 miliar nih Gue mau invest ke lu nih Lu ada kebayang gak Ide bisnis apa yang menurut lu Potensional untuk sekarang gitu Oke Ada 1 miliar Ide bisnis apa? Yes Oke gue bakalan Sewa Satu tempat Satu ruko Isinya semua CS 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 Oke Iya kan Uang 1 miliar lu Gue cari coach Atau trainer Yang jago Ngajar orang untuk jualan Ngajar orang buat jualan Iya Gue jual produk apapun Lu jual produk apapun Yang udah dinaikin Di endorsement sama artis-artis tinggi Iya Di menu udah tinggi Oke Gue suruh CS gue mati-matian Jualin spam Sampai di blog Sampai di blog dah Whatsapp gue Produk itu turun Ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi 1M cukup Gulung aja Oke Tasnya 5 tahun Jadi 10M bisa Ini produk apapun Apapun Yang penting laris Yang penting laris Dan NPM di 20% Di atas 20% lah Oke Di net profit margin Di atas 20% lah Wah Gimana menurut orang produk Produk itu Cengli kan Ya oke lah Oke Oh itu Ide bisnis yang lu Kepikiran ya saat ini ya Karena sales bro Lu punya ilmu sales Lu tuh gak bakal miskin Setuju Karena sales ujung tombak bisnis ya Iya bro Bener Gak ada sales ya Gimana bisnis semua hidup Bener Jadi mendingan 1M lu Gue sewa Ruko yang murah Iya Beliin komputer Beliin komputer Hire CS banyak Gak apa-apa Gue keluar modal dulu Gak apa-apa Abisin tuh 1M gue budgetin Buat 2 tahun lah Kasarnya gitu Oke Gue tinggal cari Gue punya network banyak Digital marketer Eh lu ada produk gak? Lu kasih gue lah Sini gue jualin deh Oke Gue coba Gue ngambil dulu deh Bayar nanti dah Oke Kan itu gue udah lakukan di SMP bro Di SMP Dari jaman channel jeans Hmm Jaman darahku biru Oke Dulu banyak yang bikin channel jeans Denim-denim indie kan Hmm Gue yang ada temen gue bikin denim Gak bisa jualan Gue bilangin Gue ambil 10 denim ke lu nih Gue bayar nanti ya Kalau udah Udah laku ya Oke Gue jual ke temen gue Lu tau Cuan gue lebih cuan Daripada orang yang bikin Iya Betul sih Menian gitu SMP Bener sih Oke Itu hidup-hidupnya yang menarik sih Iya Apapun itu produknya Mau apa Penumbu jenggot Bener Penambah stamina pria Oke Hajar jahana Mata Terus lalu Arabian oil Apa Gue jual aja Oke Gue jual aja Apa yang bisa gue jual Gue jual deh Bener-bener Jadi intinya Lu cari produknya Terus lu cita ekosistemnya Lu bangun tim disitu Terus lu iklanin Promosiin Udah pasti cuan gitu ya Jadi gue bikin Sales company That's it Sales company Uangnya baru hantem Bitcoin Oke Ini kita sekarang bicara Bitcoin nih Bener Bener lu nih bro Invest Ada gak sih pesan-pesan buat Orang-orang sekarang Buat bisa dapet make money Dengan sangat-sangat cepat gitu Make money dengan sangat-sangat cepat ya Atau gak Ibaratnya Lu harus invest disini gitu Lu harus beli disini gitu Lu harus invest di sektor ini Industri ini bisnis ini Ataupun apapun gitu Yang lu lihat ya Kan lu pasti punya banyak koneksi Relasi-relasi Yang ibaratnya tuh Udah ngasihin income itu Bukan bicara angka miliaran lagi Mungkin udah puluhan miliar Hampir ratusan miliar Bahkan T gitu T gue belum Ratusan udah Ratusan udah T gue belum Apa yang lu lihat dari mereka Atau gak Ada gak pesan-pesan Yang lu pingin sampein nih Ke orang-orang Yang disini nih Yang lagi nonton Pertama Yang wajib kita punya Skill Oke skill Apapun itu Lu mau freelance Mau apa Dan nanti skill itu Lu harus Ujung-ujungnya Menghasilkan sebuah Cashflow yang gendut Cashflow yang gendut Nah dari cashflow yang gendut ini Lu harus move lagi Untuk Lu preparation Seandainya ada Something shit happens Gitu Ya Orang bilang financial planner Biasanya dana darurat lah Dana darurat Oke Gue selalu Pasti sediain lah At least 2 tahun kalo gue 2 tahun 2 tahun buat Buat makan Buat minum Biar gak mati aja lah Oke Ya masih 2 tahun Lu gak bisa cari duit lagi sih Gitu loh Ya Kalo lu gak bisa Lu goblok lah Kasarnya gitu 2 tahun men 2 tahun Lu gak bisa cari duit Lu ngelamar juga Buat sebentar Cuci piring Dapat duit Bisa gitu loh Bener Ya kan Jangan parkir Dapat duit Masih bisa Bisa 2 tahun Nah setelah lu udah aman disitunya Barulah sisanya disini Lu invest Nah investnya Gue selalu pake Barbell strategy Oke Jadi yang safe nya Hampir gak ada Risk nya Dan gak ada return nya Itu gue ada Porsinya Nah Karena cash flow nya Udah gemuk Let's say Kalo cash flow lu Sebelum cuma 10 juta Gitu Oke Bukan cuman ya Maaf ya Maksudnya 10 juta Gitu Oke Untuk lu Safety net nya Yang Norris Itu kan Lu butuh berarti 240 juta ya 240 juta Itu kan Yang gede Tapi once Lu bisa ngasihin 100 juta 200 juta sebulan Lu cuman butuh 240 juta Selama Lu hidup Yang 2 tahun itu tuh Yang safety net Lu kan 3 bulan aja udah kekumpul tuh Udah kekumpul Sisanya mau dikemarin Mau happy happy Nah itu disitulah hantem ke Resiko Investasi yang Gila-gilaan Gila-gilaan Yang bisa parabolik naiknya gitu Karena yang gue ngeliat Itu Ini ada quotes bagus banget nih Ini ada quotes bagus banget Jadi Kan tadi gue bilang ya Lu punya cash flow gemuk Ada safety net Dan lu cari aset yang Bisa parabolik naiknya ke atas gitu ya Ini ada cerita Ini ada quotes dari temen gue nih ya Kalau Lu generasi X Miskin Itu salah orang tua lu Generasi boomers Gak beli gold Gak beli gold Kenapa? Karena waktu itu Nixon Cabut gold standard Oh iya betul Setelah perjanjianin Bretton Woods Abis itu di tahun 70an Nixon Nyabut gold standard Akhirnya gold jadi Yang bener-bener Orang tuh cari Oke Bretton Woods kan Dolar jadi mata uang Ini kan Internasional kan Dan di back sama gold kan Abis itu Nixon cabut gitu kan Betul Terus kalau lu milenials Dan lu miskin Itu salah gen X Orang tua lu Karena gak beli properti Properti Karena gue inget banget bro Gue gak tau zaman lu gimana ya Gue Gue inget banget bokap gue Yang karyawan Dia tuh nyicil rumah 3 tahun Karyawannya masih staff Staff supervisor lah Oke 3 tahun lunas 3 tahun aja udah lunas Lunas Mana ada sekarang ya Iya Jadi kalau misalnya Diitung Di zaman itu Berarti harga rumah itu Satu dibanding Mungkin kita gak bisa bilang tiga ya Karena kan bokap gue Waktu itu supervisor ya Mungkin satu banding lima Satu banding tujuh Berarti lu tujuh tahun kerja Bisa dapet satu rumah Bisa dapet satu rumah Sekarang PPR berapa tahun bro Bisa lima belas Dua puluh tahun Dua puluh tahun Iya kan Bahkan mungkin Dicilas sama berhitung kali ya bro Bisa jadi Iya kan Nah jadi Kalau lu milenials Lu miskin Berarti salah orang tua lu Gak beli properti waktu itu Yes Kalau lu gen Z Lu miskin Salah lu Salah orang tua lu milenials Yang Gak invest di saham Karena saham waktu itu Tahun 90-an kan lagi Buluran banget tuh Buluran banget ya Maik banget Dan terakhir Kalau lu generasi alpha Lu miskin Berarti salah lu Generasi Z Atau generasi milenials Gak beli bitcoin Gile Dalam sih ini Tapi memang bener Gua akuin sih Yang ngewujat itu Kata-kata Angga Aninata Bukan kata-kata gue ya Iya Gua akuin itu bener Itu make sense Make sense banget sih Karena memang Karena Balik lagi ke parabolik ya Gua cerita tentang Bokap gue nih ya Privilege gue Bokap gue karyawan Steady income Tapi dia frugal living Sama kayak lu Yang lu bilang tadi Lu uang udah ada cukup banyak Tapi lu gak beli starbucks gitu loh Lu masih indo cafe gitu ya Nah Gua aja gak sanggup kayak gitu Bokap gue Itu dulu Waktu kerja Dia tuh selalu Beli dolar Sama beli Rumah Jadi ceritanya gini Tahun 92 Kan bokap nyokap gue nikah Gua lahir tahun 93 Oke Nyokap gue ngeliat Buat pendidikan gue Kok setiap tahun Pendidikan Naik terus ya Oke Biar pendidikan naik terus ya Setiap tahun Gue punya data Kalau gak salah Setiap 5 tahun Pendidikan naik 100% Ya kan Lupa-lupa inget lah gue Akhirnya nyokap gue Tahun 93 Setiap ada gaji bokap gue Itu potong dulu Buat kehidupan Pribadi Sisanya taruh dolar USD Wah pintar banget bokap lo Nyokap gue sih sebenernya Oh nyokap lo juga Nah tahun 98 Tiba-tiba Yang average dolar Nyokap gue tuh 2 ribu 4-3 ribu gitu Jadi ke Berapa ya 16 ribu 17 ribu gitu Dari dulu 1 dolar berapa Pas dia beli Kalau gak salah 2 ribuan ya 2 ribuan Tiba jadi 16 ribu 19 ribu Wow Lupa gue Berapanya Cuman mungkin Dia cash out Di 15 ribu Kan krisis Moneter kan Nah Waktu itu Lo kalau misalnya tanya bokap lo Tahun 98 Suku bunga itu 70% setahun Gila 70% Yes Dan bokap gue Ini beruntungnya ya Ini gue beruntung Ini privilege Balik lagi Bokap gue waktu Udah ngeliat Mau ada krisis Dia udah dapet Tempat pekerjaan baru Jadi dia kerja lagi Pas krisis Udah dapet kerjaan Gaji Uang yang tadinya Udah ditukerin Dari USD nya Masukin ke bank Dulu kita belum ngerti Riba-ribaan Masukin ke bank Dapet bunga 70% Setahun Tapi ternyata Katanya gak sampai setahun Akhirnya kan turun-turun Turun-turun gitu Kalau gak salah Dia 3 bulan atau 4 bulan Nah jadi dari uangnya Yang gede ini Dan di saat itu Banyak orang yang Jual tanah Sangat Murah Disitulah bokap Bokap gue Orang tua gue nih Karyawan guys Karyawan Gak harus jadi pengusaha Buat lo hidup nyaman Dan cukup tuh Sisihin dulu Beli tanah Di kampung Beli dulu jadi 200 meter Jadi tanah depannya dulu dibeli Jadi biar tanah belakang gak bisa dibeli Gitu kan strateginya kan Oke Nah bunganya Gue cicilin tanah belakang Gue cicilin tanah belakang Gile Kayak gitu Berarti zaman dulu tuh Dolar tuh udah kayak bitcoin ya bro Betul Dan akhirnya Gue Growing up di Rumah 200 meteran Tapi tanahnya total 800 meter Oke Itu gara-gara Paraboliknya tadi Coba bayangin Kalau bokap gue boros Iya bener Gak ada tuh kesempatan Untuk dia bisa kayak gitu Betul Kalau dia gak invest di dollar Yes Terus tiba-tiba dia gak kepikiran buat Beli tanah Betul Dan 2008 Supreme mortgage crisis Harga rumah turun Bokap gue dari dulu Hemat banget Harga rumah turun Dia beli rumah lagi Bentar Dia beli rumah lagi Bentar Dia beli rumah lagi Momentumnya itu dimaksimalkan ya Yoi Berarti kalau sekarang bro Kalau gue liat ya Orang beli bitcoin Beli altcoin Kali 5 Kali 10 Terus ada metaverse deh Tanahnya murah kan Gue gak tau Gue punya tanah di metaverse Rungi sih Gue punya sih Gue punya Rungi gue Iya Gue punya libalut lagi Coba kita mungkin liat di masa puluh tahun lagi lah ya Siapa tau Gak ada yang tau Gak ada yang tau Sama tau kita buka upload deh Kan tanah asli nih Kita tanah digital nih bro Kita liat aja nanti ya Mungkin Apple Vision Pro memanfaatkannya dengan maksimal Mungkin ya Mudah-mudahan ya Sandbox Big time Iya Kita nunggu dulu deh Kayak gitu sih bro Jadi Cashflow Oke Lu ada punya safety net Abis itu baru paraboliknya Nah Kalau menurut gue saran gue Orang tuh yang penting lu punya safety netnya aja Safety netnya Safety net itu yang kayak lu punya Iya dana darurat Uang lu udah lebih dari Kecukupan lu Itu hidup udah enak kok Itu udah enak betul Sisanya Untuk yang parabolik-parabolik ini It's just a game Iya betul Tadi kita ngobrol sepakat kan Kita punya uang dan lain-lain At the end uang itu cuman digit aja Tambah-tambahan Cuman Adrenalin achievement Oh gue nambah pinter nih Bisa lebih cuan Oh nambah pinter lebih cuan Setuju Setuju Kita bicara investasi Bicara bisnis Semua juga game ya bro ya Game doang Dan kalau misalnya ditanya industri Industri terseksi apa Finance lah bro Finance Mantap nih Itu uang dari angin Pssss Setuju banget Oke Nanti kita bahas-bahas nih bro Soal finance nih Gue makin penasaran nih Cuma Yang terakhir nih bro ya Mungkin buat penutup nih Kak dulu kan memang terkenalnya Sebagai kalau gue liat ya Bang Ogut Mudah Cuma sekarang ini kan Raja Koning Kreator nih Di Indonesia Menurut gue ya Kenapa? Karena lu bikin akademi Dan lu melayarkan ribuan Koning Kreator di Indonesia Puluhan ribu dah Puluhan ribu malah Nah ini gue salah nih Puluhan ribu Gue mau dong Lu beda akun gue Oke Oke Gue udah ngeliat akun lu ya Lu kan gini ya Personal branding lu Lu mau nunjukin bahwa Lu adalah pengusaha sukses Yang punya komunitas pengusaha Dan platform pengusaha Yang dimana Mengajak orang-orang Untuk bisa berusaha Iya betul Betul kan Pertama yang lu harus lakukan adalah Lu hapus semua feeds lu Yang mirroring dari reels Mirroring dari reels Yes itu namanya feeds game Oh Disitu lu mainnya Iya Lu tunjukin lifestyle lu Hmm Lu tunjukin jalan-jalan lu Hmm Lu tunjukin ketemu orang-orang penting Iya Lu tunjukin hobi-hobi mahal lu Oke It works di Indonesia bro Hmm Kenapa? Karena orang ikutin lu Pengen jadi lu Iya-iya Bener Iya kan? Orang ikutin ogut Kenapa? Pengen followersnya banyak Hmm Pengen liburan terus Iya betul Orang ikutin lu Pengen beli jemtangan ratusan juta Iya Walaupun mungkin gue Ya Mungkin kalo banyak orang tua Ngomong itu flexing ya bro ya Iya Beda jaman bro ya Beda jaman Mereka udah tua Mungkin kalo misalnya mereka muda lagi Ngelakuin hal yang dilakukan Yang penting kita tau Sosial media kita tuh Bukan buat ajang pamer-pamer Yang gak menghasilkan gitu ya No No it's just Apa sih lu Punya Rolex juga Lu happy-nya berapa lama sih? Iya Kalo orang bilang itu buat investasi segala macem ya Tapi satu sisi lagi Menurut gue buat gengsi juga sih Personal branding lah Kayak gue ketemu lu Lu pake Rolex Gue pake Rolex Kayak oh Kita sama-sama pake Rolex Udah tau levelnya dimana lah Iya betul Udah ngerti Akhirnya kita ngomongin tentang Mas dan lain-lain nyambung kan Iya Ya itu oke lah gitu Betul-betul Jadi pertama fits dulu Dan lain-lain Dan lain-lain Kedua Konten bagi-bagi lu itu udah bagus Oke Yang ide-ide bisnis Dan lain-lain itu bagus Udah bagus Iya kan? Udah bagus Kenapa? Viewsnya bagus Viewsnya bagus Jadi itu adalah gerbang untuk orang yang non-followers Masuk ke dalam Kanal account lu Oke Ini kita ngomong instagram aja ya Instagram Soalnya gue belum liat youtube lu Oke Gue belum liat instagram Sip Itu buat orang non-followers masuk Tiba-tiba pas ngeliat account lu Daging banget Karena orang selalu Salah nih Orang tuh banyak buang ads 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 Mulu dikira ads itu dukun Yang bisa bikin lu cepet kaya Iya Di dunia digital marketing Padahal Mesin funnel terbaik adalah Akun lu bro Akun ya Itu mesin terbaik Gue setuju sih Ads itu tuh booster buat Yang dimana algoritma lagi pelit sama kita Kita boost aja buat masukin gitu loh Iya betul Kecuali lu bisa beat algoritma kayak End rotate kayak Timothy Iya Itu oke gitu loh Oke Yang kedua itu bagi-baginya Tapi jangan munculin di fits Oh jangan munculin di fits Hanya diril saja Yes fits lu tuh harus bener-bener beautiful banget Oke Berarti gue bersihin habis ini Oke Tiga fashion Fashion Oke Lu harus nunjukin fashionnya Lu harus cari sendiri Kalau gue fashionnya Lu bisa liat ini Ini namanya preppy style Preppy style Yes Preppy style Jadi gue mainnya tuh Gak pake jeans Gak pake apa Pakainya linen Ini nunjukin Orang santai Orang santai Punya uang Hobinya liburan Hobinya liburan Anak pantai banget Oke Nah lu cari style lu lah Style lu mungkin apakah jazz Atau Apa yang lain-lain Terus Ini gue ngomong direct gak apa-apa ya Gak apa-apa Jangan pake yang ada Brandnya Oke kosong aja Bikin silent luxury Jadi tanpa ada Brand apapun di dalam Yes Ini gak silent luxury bro Jam lu juga gak silent luxury Silent luxury apa ODMR PG 15400 Patek 5711 Iya Cartier tank Itu baru ya Itu silent luxury kan bro Cartier tank Memang lebih murah Oke Cuman kalo orang pake cartier tank Dia tau nih Ini klasik nih orang nih Oke Iya kan Nah Tadi apa Oke Terus selanjutnya Lu harus main kayak Ray Monchin Ranah lu tuh disitu Ranah gue disitu Yes Bedah bisnis Bedah bisnis Ngebahas tentang McDonald apa Apa-apa-apa Kayak gitu Karena ada konten lu juga tuh Yang ngebahas tentang Export import apa Kalo gak salah gue lupa Ya gue emang lebih suka Bahasa ranah edukasi sih Ranah edukasi kan Lu main kayak Ray Monchin Oke Itu caranya Siap Ije modifikasi ya bro ya Iya karena lumayannya bisnis Jadi feeds lu tuh harus Bener-bener lu nunjukin Lu tuh kayak Gue udah di top Gue udah di top Iya kan If you want to be on top Follow me Follow my path Oke Iya kan Lu ketemu pejabat Lu ketemu si ini Lu ketemu si itu Lu ketemu si ini Temu ini Temu ini Temu ini Biar apa? Biar orang mau resell produk lu bro Betul Kan funnelnya kesana Sip Thank you banget nih bro Masukkan lu nih Dapet banyak ide nih gue Habis ini nih Soalnya yang gue liat juga ya bro ya Mungkin terakhir ya Ada gak masukan bot lo Untuk orang-orang yang misalkan Mereka tuh udah punya sesuatu gitu Dan mereka bilang Ah gue gak mau publici sosmed lah Gue takut pajak Terus ibaratnya Gue gak mau flexing Gue gak mau dikira menyumbungkan diri Padahal kan kita bicara Yang lu jelasin ini nih Kita bicara sudut pandang yang berbeda ya bro ya Kita bicara POV Bukan ibaratnya Kita melakukan hal seperti itu Untuk tujuan flexing Flexing buat apa coba? Ya gak? Kita mau memainkan sesuatu Tapi kita gak ada tujuan buat apa gitu Cuma buat kesenangan Sesaat gitu Itu menurut gue gak penting banget sih Dan gue gak sangat-sangat Gak tertarik soal seperti itu gitu Nah kalau dari POV lu Untuk orang-orang yang mungkin Masih punya Atau gak skeptis ya Untuk hal seperti itu gimana tuh? Flexing is a marketing strategy sih Flexing is a marketing strategy? Iya Oke Tergantung bisnis lu apa Kalau misalnya lu batu bara Ya lu flexingnya dump truck lah Dump truck lu paling mahal lah Iya Iya kan? Bener Kalau lu retail Ya lu flexingnya apa? Jam, rumah, mobil Itu marketing strategy aja PR Iya betul sih Dan ketika lu punya perusahaan Terus lu mau ajakin perusahaan Untuk partner sesama lu Kan lu mesti nunjukin Itu perusahaan kan? Iya Lu mesti nunjukin Kalau lu punya value Lu punya kekayaan Dan segala macem Betul Tapi masalahnya lu gak ngerti Cara ngepost di sosmed Itu aja bedanya kan? Betul Yang penting polesannya Flexingnya Iya bener Contoh misalnya ini Ini Batman Gue foto gini Cetek Rolex Batman Najis kan? Iya Iya bener Ancing Buat apa lu gitu? Ini jam sejuta umat co Iya Iya kan? Kecuali lu punyanya Apa Philip Enko Bukan Philip Enko Apa Yang jamnya muter-muter itu tuh Wah Yang kayak kasino itu tuh Di atasnya RM tuh Gue lupa Ada merek gue lupa apa Itu baru boleh tuh Itu baru boleh kayak gitu Baru boleh kayak gitu Orang udah tau nilainya berapa ya? Iya Kalau ini kan Ini jam sejuta umat Jam sejuta umat Iya kan? Rolex kan jam sejuta umat Maksudnya kayak Di kalangan Orang-orang yang bisnis Ya Rolex ya standar Jam harian lah Kasih lagi gitu Oke Yang penting gak jam 1 miliar umat lah bro Masih 1 juta umat Iya bener Masih 1 juta umat ya kan Nah itu kayak gitu Oke Dan Ya It worse kok Iya bener It worse kok Orang People judge the book by its cover bro Iya bener You judge me Kenapa gue ada disini Karena followers gue ada Karena gue bikin sesuatu di konten Bener Ini sama juga kayak kita bicara relationship ya Orang pertama kalian dilihat apa? Penampilannya dulu gak? Betul bro Tapi gak Wangi gak Betul Orang yang punya value gak Sama aja sebenernya ya Betul Cuma masanya banyak orang yang mungkin Generasi dulu yang gak ngerti sosmed Ngomong itu flexing Betul Itu ngomong-ngomong kan kebuduhan gitu Ibaratnya Betul Jadi kamu siap-siap dikejar pajak Segala macem Dan lain-lain Padahal sebenernya mereka juga Dalam hubungan bisnis juga Mesti melakukan hal seperti itu ya Iya Bener Bener sih Cuma kalau misalnya memang lu udah make money Ten of billion a month Lu gak perlu flexing ya gak apa-apa Iya bener Ya gue belum Ya makanya gue butuh Tapi semua orang tetap butuh personal branding Bener gak? Betul Kalau gue liat nih Elon Musk personal branding Gara-gara dia nih Bitcoin Dogecoin Terbang-terbang semua Iya Sekarang gue liat pun Mark Zuckerberg pun udah mulai Kepersonal branding ya bro ya Kalau menurut gue gini Orang yang mau masuk ke dunia digital Untuk naik lebih tinggi lagi levelnya Itu butuh personal branding Butuh Wajib Yes Tapi kalau misalnya lu udah jadi agen beras Iya Satu semarang semua orang ngambil beras ke lu Butuh gak personal branding? Iya enggak Iya enggak Betul Mendingan lu jadi shadow Iya Kalau gue pribadi gue pengennya jadi shadow Kayak gitu Cuman kebetulan gue nyemplungnya di dunia digital Yang gak mungkin bisa jadi shadow kayak gitu Iya bener Dan because this game that I choose Game ini yang gue pilih ya gue harus playing by the rules nya Iya Karena untuk menjadi di shadow itu Gak muda juga kan Susah bro Betul Karena udah ada Udah ada yang disitu Yang kita mungkin sebut elite global Antara lu sungkam Iya Atau lu bisa lebih ke dia Iya Kalau misalnya lu gagal ya Lunya Hancur gitu lah Iya betul Itu dia Mantep lah Jadi Kalau gue liat tuh Content creator tuh Bener-bener sebagai jembatan ya bro ya Buat orang-orang yang bekerja Buat apetit maksimal tambahan Dan ketika dia jadi content creator Untuk saat ini Apalagi kita bicara personal branding Content creator kan ada hubungan semua dengan personal branding ya Iya Ketika dia personal brandingkan diri dia dengan baik Peluang bisnis tuh di depan mata dia Betul Sekarang gue tanya gini deh Pekerjaan apa sekarang yang paling minim resikonya Dan paling minim modalnya Content creator bro Betul Bikin content Kita bedah ya Robert Kiyosaki punya B Self employee Sorry Employee Self employee Businessman Sama investor Oke Oke Employee Ya standar Oke Lu butuh modal ijazah aja yaudah standar Kita gak usah bahas Kita masuk lu ke bisnis Orang-orang mau punya bisnis Bisa gak bisnis tanpa modal? Gak bisa Modal pasti ada Betul Minimal kuota Minimal lu beli barangnya Minimal lu talangin dulu Iya Iya kan Terus abis itu bisnis Bisa aja dead stock Iya dead stock Dead stock lu Pasti punya stock Iya Dan ketika omzet lu besar ya lu mesti nyetok lebih baik lagi Yes Betul kan Dan ini yang gue sering denger dari temen-temen gue Yang main Yang selalu iri sama gue main digital product Oke Lu main enak gue Semuanya cash Gue harus balik lagi ke inventory Oke Betul gak paham Richard? Iya bener sih Betul kan Iya betul Bisnis ada itu resikonya loh Iya Nge-ads Boncos bisa bro Boncos Iya bener Boncos bisa Investor Nanti kita bilang Kan bisa bank trading invest Bro Gue tanya gini ya sama lu semua nih Misalnya Richard sama gue nih invest Kita let's say invest bitcoin Oke Lu punya cetiau sejuta Gue punya seratus juta Untuk lu dapetin satu juta penghasilan Lu harus seratus persen profit betul gak? Iya Satu persen profit Gue seratus juta Untuk dapetin satu juta Gue cuman butuh satu persen profit Satu persen profit? Iya Oke Udah buat dapetin satu juta yang sama ya Pertanyaan gue Di market Gampangan dapet seratus persen Apa? Satu persen Ya satu persen dong Self employee Lu jadi freelancer Kamera lu harus beli Iya Sewa dan lain-lain Oke Iya kan Konten creator Semua hp sekarang udah hampir bisa bikin konten Iya Udah ada tiktok Tiktok Iya Lu bikin konten buruk Burik juga Tetap elaku Kalau misalnya rame-rame Iya Tiba-tiba lu bisa berubah Dalam hal Sekejap hidup lu Cuman gara-gara satu konten lagi Bener Dan ada satu influencer juga Yang tiba-tiba jadi artis Eh bukan influencer Bukan siapa-siapa Gara-gara konten dia pas covid di mall Terus track-track gak jelas-gak jelas Sekarang jadi artis ya bro ya Banyak Dan hidupnya banyak berubah Banyak berubah Apalagi Paling minim resikonya Paling minim Modalnya Ya konten creator Tinggal lu yang gak mau Jalan jadi konten creator Tungguin aja masa habisnya Kayak bapak gue dulu tuh Kerja sipil Udah lulus Eh udah habis masanya Yang dicari teknik elektro Disini ibaratnya semua orang Bisa jadi konten creator Semua orang bisa jadi influencer sekarang Yes Kalau misalnya bisa dibilang Saya gak bisa ngomongin depan kamera Buset sekarang AI Udah bisa text to speech Iya bener Lu bikin aja cerita-cerita sejarah Lu ambil dari chat GPT Lu masukin ke Youtube Lu dapet AdSense 3 juta 4 juta sebulan Hidup lu Lu masih kerja Betul Dan kalau lu takut gak mau baca Bisa pake AI juga bro Atau lu jadi fokus disitu kan Bener Atau lu gak mau muncul dari muka Lu bisa ada yang namanya Text to video Text to video Kayak Sora Iya kayak Sora Lu tinggal belajar editing aja Pake CapCut ya Allah CapCut gratis Iya bener Apa lagi yang mau dilakuin Kalau misalnya gak dilakuin hal tersebut Itu buat AdSense Dapet 3 juta 4 juta aja Itu bisa Lu masih kerja di kantor Nanti lu Sejutanya lu kasih ke videographer Buat editor Lu dapet bersih 3 juta 3 juta Lu 3 bulan sekali ke Bali 9 juta udah enak Iya Ngelak sering gak Tapi enak-enak Enak Kalau lu gak lakuin Lunya aja yang males Setuju Gak ada orang yang males yang seneng Kecuali anakong lo Keren-keren Gitu bro Sif Keren nih bro Oke thank you nih bro Sama-sama Dapat banyak hal nih dari lu ya Dari dunia perkontenan Dari dunia Bisnis Dari dunia investasi ya Sekarang udah Harus bitcoin lah ya Ibaratnya Dan terakhir Pesan untuk anak-anak muda ya Atau gak Generasi apapun lah Kalau menurut gue Gak bicara anak muda lagi Kalau udah saat Kalau udah di fase stagnan Gak ngerti apa-apa Udah harus mencari sesuatu Ya mulai aja dari konten Betul Oke Dan invest ke otak bro Investasi ke layar kata sih ya Itu penting Kayak tadi Lu kasih gue 1 miliar Gak semua orang jawabannya bisa bener loh Iya bener Gue gak tau ya Ada yang jawab kayak gue gak Gue gak tau Iya kalau yang lain ya Bicara lebih banyak Ada warnindo FNB Lu gak tau Seterus apa Lu bikin FNB bro Iya Gue dulu bikin FNB bro Lu tau food cost gue berapa Iya 60% Betul Food cost gue 60% Kata temen gue di Bego-begoin gue Food cost gue aja tuh Cuman 35% Dari harga food Anjing goblok banget gue ya Belum lagi operasionalnya Ada cuci piring dan lain-lain Makanan basi Busuk dan lain-lain Dan itu banyak terjadi sebenernya Iya kan Di dunia FNB Food costnya ketinggian Iya Makanya Kata-kata orang yang Dibilang bahwa Saya mau bisnis Tapi gak ada modal Thai Iya Lu dikasih modal Sama Lu Satu miliar Lu belum tentu bisa gorengnya Iya betul Nah karena gue udah pengalaman Gue udah tambahin ilmu Dan lain-lain Lu bilang Gue kasih satu miliar ke lu Gue apain Ya gue bener Gue bikin ruko Gue bikin tim sel Semuanya jual apapun Iya Betul Antep Gitu Disini intinya bro Baru dapet ini Baru dapet ini Yang paling penting Mindset dulu ya bro ya Yang paling mindset sama skill Mindset sama skill Kayak gitu Gak usah ngomong Lu harus punya modal seberapa besar Yang penting Lu punya mindsetnya enggak Iya Lu punya cara kerjanya enggak Lu punya pengalamannya enggak Atau gak lu udah belajar belum Dari orang yang lebih berpengalaman itu Betul Cuma lu punya uang sebesar apapun Tapi lu gak tau cara mengelolanya Betul Terus ada lagi yang ngomong kan Oh saya gak punya network Saya gak punya kenalan Iya Mau bisnis gak bisa Pertanyaannya Emang orang mau networking sama lu Kalau lu gak punya apa-apa Iya betul Minimal lu punya skill Maaf ya gue ngomongnya kasar ya Biar lu tuh pada melek semuanya Yang nonton-nonton Hidup tuh tidak seindah Bacotan Bacotan Gue kira dari susah deh Karena kena kasih jajan Enggak Bapak gue keras Belit Dan keras Gue ngerasain kok Nasi sama serpihan potongan Hainan Hainan Kan ada serpihannya tuh Hainan Biar bisa kerokok sama Indokafe Gak segampang ini Scroll 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 doang Nelatin cewek doang Emang cewek mau Kalau misalnya kita gak punya apa-apa Iya bener Udah saatnya ya Gak usah jadi penonton Gak usah jadi pemain aja Di lapangan Betul Itu sih bro Sama dari gue Oke bro Thank you banget nih bro Udah di sini Dapet banyak masukan Dapet banyak insight-insight baru juga nih Dan gue yakin ini sangat bermanfaat Buat temen-temen yang nonton podcast ini Dan mohon maaf juga Kalau kata-kata gue agak kasar Karena memang udah Begini dari dulu Gak apa Ini kasar tapi mendidik Itu lebih penting Dibanding alus Tapi gak mendidik sama sekali Kota apa Oke Sip Thank you bro ya Thank you bro Thank you banget bro Keren banget Keren banget Dapet Dapet